hai oke lor ketemu lagi dengan saya Imam Soehar Jawa kali ini ngereview sekitar rumah ini juga nganyelur ini kalau sisa-sisa makanan daun-daun dan sebagainya masuk di situ yang punya saya ya ini kemarin habis panen nah ini ini daun-daun dapat segini ya buat campuran media tanam aja ini terus yang sini Oh ini yang jorok silur dalamnya ada hewan-hewannya tapi ini juga membantu kita adalah mengurai sampah organik tet apa ya buah-buahan apa-apa masukin di sini biar dimakan sama hewan yang ada di dalam makut ya Oke itu ya jadi semua organik itu kalau di rumah relatif enggak kebuang di sampah Oh iya saya punya kolam nih ada kura-kura nah ini kura-kura nih sama ikan-ikan disini cukup membantu dalam mengurai sisa makanan seperti daging ya atau tulang-tulang kadang kalau apa seloy dipotong dikasihkan juga mau kura-kura itu pemakan segala nah yang dirumah yang dibuang ya tinggal sampah-sampah yang plastik gitu ya kertas mungkin ya kertas ini tak sendirikan ya lor tak taruh di belakang tak lipat-lipat nih lur yang udah tak pilih ini kertas tak lipatin ya itu belum tak pilah tadi tak lipatin terus tak karetin gini biar ringkas nanti kalau udah banyak ya siapa yang mau ambil ambil aja gitu ya biasanya tak kasihkan tukang sampah ya tinggal ngambil aja mereka Oh satu lagi ini minyak goreng bekas tak taruh di sini ya tak kumpulin aja di sini masih ada beberapa botol di belakang sana Hai biasanya kalau ini lagu silur ini lagu di juang lagu ada yang membeli untuk apa ya Hai untuk bahan bakar apa gitu diolah lagi nih jadi saya punya seringan minyak di rumah Hai biasanya sebelum tak masukin botol tadi dimasukin di sini dulu kalau udah nggak layak pakai ya dimasukin di botol yang tadi ya ini ada tiga botol ya saya jadikan satu dengan yang di depan tadi ya Hai jenita jadikan satu ya berapa liter ini tuh ya kalau 10 liter kayaknya lebih itu ya pokoknya laku ya daripada dibuang ini bisa dijual tapi tidak dipakai ulang ya ini untuk bahan bakar apa gitu ya biasanya orang yang beli juga dia punya izin bilang bilangnya gitu oke itu dulu ya sedulur semua Hai sekedar sharing ya mungkin ada yang lebih jago lagi tapi ini yang bisa dilakukan secara sederhana paling tidak punya jugangan ya kalau orang-orang bilang jugangan seperti ini ya karena tidak semua tempat sampah itu harus lari ke tempat sampah ya bisa selesai di rumah sendiri seperti ini nih kalau pas lo kadang dipotongi terus campuri tanah aja nanti hancur ya atau diaduk-aduk itu mungkin berapa bulan dipanan ya dapat ini dapat yang sudah apa ya sudah hancur seperti ini nih atau ini apa kandungannya ya tapi ini udah seperti tanah Oh ya ini ya ini tadi yang yang apa ya yang organik juga yang bisa dimakan oleh hewan apa namanya tadi ya pokoknya di dalam itulah ini jadi ada cairan yang bisa dijadikan dan pupuk organik yang bisa dipanennya itu udah udah banyak ini udah habis sih masih ada dikit tadi habis man oke itu saja sekedar sharing semoga bermanfaat sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati